Ada amalan spesifik untuk perempuan. Jika anda kerjakan ini, maka anda akan diberikan pahala melimpah oleh Allah sekalipun anda tidak mengerjakan amalan. Yaitu perempuan-perempuan yang saat masyarakat. Kalau tiba-tiba, mohon maaf. Biasanya Ramadhan sudah mulai senang puasa Senin. Nikmat Senin, tambah Kamis. Nikmat Kamis, tambah ayam mulut. Tiga hari di perpengahan bulan. Nikmat ayam mulut, tiba-tiba tambah. Ada nggak usah yang lain? Ada puasa daun. Sehari puasa, sehari tidak. Yuk mari coba. Ingat ya, lihat levelnya. Kalau sudah biasa Senin, pindah ke Kamis. Senin dengan Kamis 2. Pindah ayam mulut, pindah ke puasa daun. Misal, Senin puasa, Selasa tidak. Rabu puasa, Kamis tidak. Jadi kalau sudah puasa daun, berpapata dengan puasa Senin-Kamis, ini yang Kamis Seninnya gugur. Karena sudah naik level. Di Anda puasa hari Senin, Selasanya tidak. Rabu puasa, Kamisnya jangan puasa lagi. Tidak pakai oh, tidak puasa. Senin puasa, Selasa tidak. Rabu puasa, Kamis, tidak. Nah, ini berita baiknya. Al-Bukhadi, riwayat sahabat Al-Bukhari. Setelah, ketika Anda naik level amalan pekerjaan, lalu yang biasa dikerjakan, tidak dikerjakan lagi, karena sudah mengerjakan yang lebih tinggi. Maka amalannya tadi, walaupun tidak dikerjakan, otomatis pahalannya diberikan. Saya bacakan hadisnya. Jika seorang hamba terbiasa punya amalan rutin, lalu dia punya halangan, atau pindah kepada level yang lebih diatasnya, amalan sulat, maka amalan yang tidak dikerjakan sebelumnya, itu otomatis pahalannya diberikan tanpa dia mengerjakan. Dikalahannya terbiasa puasa Senin dengan Kamis, tiba-tiba misalnya puasa Daud, Senin puasa, Selasa tidak. Rabu puasa, Kamis tidak. Begitu Kamisnya buka, padahal kebiasaannya puasa Senin Kamis. Karena puasa Daud, Kamisnya tidak. Itu pahala puasa Kamis yang tetap diberikan sepuluh. Anggara biasa, sholat sunnah. Tiba-tiba dari Bandung akan perjalanan ke Jakarta. Di Cikarang, macet, luar biasa. Anda istirahat dari sarea, mungkin sampai sana itu akan mazrib. Anda jamaah kosar, bumbunnya dua, asalnya dua. Karena setiap jamaah, sholat sunnah tidak dikerjakan lagi. Ia jangan terlaku sore, ya? Yang empat saja jadi dua, kenapa ada tambah lagi? Nah, jadi ketika yang tadi empat jadi dua di kosar, Anda tidak kerjakan yang sunnah. Karena Anda terbiasa sholat sunnah, maka walaupun tidak mengerjakan sholat sunnah, pahala sholat sunnahnya dituliskan sempurna. Dan saya tidak main-main. Saya berikan rahasia besar. Tahan sebentar. Ini diantara kita saja, ya? Tidak saya serius. Dan tiba-tiba. Ada amalan spesifik untuk perempuan. Hanya perempuan saja. Laki-laki tidak mendapatinya. Jika Anda kerjakan ini, maka Anda akan diberikan pahala melimpah oleh Allah sekalipun Anda tidak mengerjakan amalan itu. Apa itu? Yaitu perempuan-perempuan yang saat masa halnya, masa liburnya, kemudian dia dalam keadaan suci sebelumnya memaksimalkan amalan-amalan sunnah yang baik. Di saat Anda sedang suci, orang lain cuma sholat farduh, Anda tambah dengan sholat sunnah. Anda tahajud, Anda sholat rawati, Anda baca Al-Quran. Di Allah saya katakan. Begitu tiba masa khidnya, semua pahala yang dikerjakan, amalan yang dikerjakan saat suci tadi, Anda tidak kerjakan lagi, tapi pahalanya diberikan seluruhnya tanpa dikurang suci. Jadi kalau ada perempuan dalam masa suci, cuma sholat farduh saja. Amalan rutin saja. Maka dalam keadaan khidnya, yang dituliskan pahala cuma yang farduhnya saja. Tapi kalau ada perbanyak amalan-amalan sunnahnya, baca Qur'annya, tambah sedekahnya, sholat malamnya, rawatibnya, begitu tiba ke masa khidnya, dituliskan pahalanya sempurna yang tadi tidak dikerjakan. Saya cuma wasiatkan, saya anjurkan, cuma perbanyak amalan itu. Karena kalau sudah masa monopos tiba, kembali sama seperti laki-laki. Itu istimewa. Biasa ya?